Sama SMA. Oh my God! Kok? Mana, no? Kok tau? Itu susah loh, namanya aku udah sengaja cari yang susah. I know, I know. Boleh tunjukin jerabahnya? Ingat nggak di awal tadi? Saya minta kamu untuk buat gerak. Uh-huh. Oh my God! Ya! Ya, ini kan? Lerahnya panjang. Tidak ada panjang. Dan kamu udah, iya. Terus di, oke. Dan kamu udah lihat jerapah berulang-ulang bahkan sebelum kamu ambil biskuitnya. Karena jerapah udah staring you in the face ngeliat di muka kamu dari awal. Boxnya ngeliat? Iya, iya. Boxnya gambar apa? Gambar jerapah. Tapi nggak menjawab Leia. Dan tadi memang saya gambar jerapah. Dinamain kan? Iya, saya namain. Tadi kakinya empat kan? Kakinya empat. Ada spotnya dong. Ada. Lehernya panjang kan ya? Saya gambar tadi kan? Uh-huh. Beneran ya, saya gambar tadi. Yang mana yang disini? Iya. Yang bulat-bulat? Kan nggak ada lehernya? Yakin. Namanya siapa tadi? Namanya Leia. Ini nggak bisa jadi ada lehernya tadi. Yakin tadi nggak ada leher. Tadi nggak ada lehernya tadi kayak telur puyuh. Dan ternyata masih belum selesai sampai disitu. Tiba-tiba aja si telur puyuh yang tadinya nggak punya leher. Begitu kertasnya dibalik lagi setelah aku memperdebatkan lehernya hilang. Tiba-tiba sekarang ada lehernya. Ya meskipun bentuknya masih telur puyuh, leher dan telur puyuh. Tapi apa yang aku perdebatkan itu berhasil dimunculin sama Mas Romy di kertas. Dan aku nggak tahu lagi gimana. Nggak tahu dia kapan bisa gambar dan kenapa dia bisa menebak nama Leia. Yang jelas semuanya berhasil ditebak sih sama dia. Nggak ada lehernya. Ini kayak cuma telur puyuh, telur puyuh, terus ada kaki-kakinya gitu. Oh my God. Oke. Nggak ngerti, nggak ngerti. Nggak ngerti, nggak ngerti tahu ah. Iya, iya, iya. Congratulations. Karena sudah membantu saya, saya hadiahkan jerapah namanya Leia. Dan yang paling penting saya dihadiahkan satu kebun binatang buat Kofi. Kalau bentuk di squid tentunya. And I will definitely, definitely try to do the same thing. Meskipun nggak tahu gimana caranya. Sampai tiba-tiba telur puyuh bisa punya leher. Gimana ceritanya? Bagaimana saya dapat mengarahkan koncita agar memikirkan jerapah? Sebelum saya mulai, saya menanamkan bentuk jerapah melalui kotak yang ada di hadapan koncita. Dan juga, sebelum koncita memilih hewan tersebut, saya mengajaknya untuk berulang-ulang melihat gambar hewan yang berkaki pendek. Dan juga di awal, sebelum koncita memilih, saya meminta koncita untuk membentuk tangannya seperti tangan saya. Dan jika Anda perhatikan tangan tersebut, menyerupai jerapah. Sehingga di saat saya mengarahkan koncita untuk memilih hewan, koncita akan secara langsung dapat mengasosiasikan hewan yang berleher panjang dengan jerapah. Jadi gabungan dari banyak pesan-pesan subliminal inilah yang membuat koncita akhirnya memikirkan jerapah. Bastian, hai, how are you? Good, good. Thank you, udah nunggu. Sibuk apa sekarang, Bastian? Masih nyanyi-nyanyi ya? Ternyata kita ketemu season 1. Rambutnya masih... Rambutnya kemana itu? Lagi dijual dulu. Lagi dijual dulu ya? Masih bentar. Tapi masih nyanyi dong? Masih nyanyi, masih nyanyi. Masih nyanyi. Berarti apa? Kemudian off-air atau lagi kerjain album, konten YouTube? Off-air lagi mau kerjain album juga, jadi agak padat. Album berapa, Bastian? Album pertama. Setelah kemarin ke Obo Junior, selama sendiri ini belum keluarin album sih, masih single-single. Masih single ya? Status nggak single dong? Jadi gosip. Banyakan on-air atau off-air ini? Sekarang sih off-air sih. Kemarin abis tour gitu sama satu brand juga. Oh, di mana? Ke Indonesia. Oh, ke Indonesia aja ya? Oke. Nah, ngomong-ngomong tour, punya keinginan nggak keluar negeri gitu? Wah, ingin banget lah. Buat konfirmasi ke pemerintah di rumah, kita kan nggak meraih kayak sesuatu ya? Betul ya? Betul. Bastian nggak tahu kita mau ngapain ya? Nggak tahu. Di balik ini ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu tahu katanya ya atau tidak? Tidak. Bener banget, tidak. Ada ribuan kata. Kok bisa sih nebak? Bisa pas loh. Iya, bisa pas loh. Dan dalamnya sesuatu nih. Dalamnya ada. Kan suka traveling dong? Suka traveling. Oke, seandainya akan pergi ke sebuah tempat. Mulai perginya startnya dari mana? Bali. Oke, free choice ya. Wah, ini seru nih. Saya tulis di sini Bali. Bali. Bali ya. Nah, ke mana? Jepang. Ke Jepang. Ini saya tulis di sini ya. Di posit note yang berikutnya, pilih Jepang ya. Ya, Jepang ya. Ini tujuan ya ke Jepang ya. Iya, tujuan di sini. Di dalam envelope ini, itu ada destinasi yang sama. Ladi kemana? Jepang. Bener banget. Ini peta dunia. Pasti ada Jepang di sini dong. Iya. Jepang somewhere di sini. Iya. Bener dong? Bener banget. Iya. Sekarang gini, ini sebetulnya adalah sebuah start dan destinasi. Tadi startnya di Bali. Tapi kita mulai di Bali kan bisa diberangkatkan di banyak titik. Mbak Stian mau di titik 1, 2, 3, 4, 5? Tiga. Tiga. Di sini ya? Iya. Jepang kan banyak? Besarnya. Mendaratnya kan bisa di mana saja. Mau di A, B, C, D, I apa? Di B kayaknya. Di B ya? Mbak Stian coba namanya. Jadi di B. Gitu ya? Oke. Ini sebetulnya adalah map. Ini sebetulnya adalah map. Nah, ini di acak-acak dulu. Oke, di acak-acak. Udah ya? Sekarang poinnya adalah bagaimana menyusun itu menjadi sebuah rangkaian. Kan ada empat kartu yang paling atas boleh ditaruh di sini atau di tengah atau di sini atau di paling akhir. Terserah, Baskar. Yang paling atas. Iya. Taruh di sini coba. Oke. Yang berikutnya? Kita taruh di sini. Oke. Yang berikutnya? Mau nggak mau yang ini di sini ya? Setara nih, Om. Iya. Oke. Boleh dipinggirin kelasnya, Baskar? Boleh. Kita taruh di sini kali ya. Ini kan kartunya ada empat. Di acak-acak sendiri, di acak-acak sendiri, disusun sendiri. Bisa berhasil, bisa gagal ya? Kan nggak saya rekayasa ya? Oke, sekarang perhatikan. Ini sebetulnya adalah sebuah jalur. Set. Iya kan? Iya. Kalau startnya di Bali, dan eksperimen ini berhasil, mudah-mudahan Bastian akan mendarat di... Jepang. Jepang. Jalurnya apakah betul? Set. Coba, ini saya pegang dulu ya. Diurutin dulu. Begini kan? Ini udah kelihatan. Belum tentu. Kan ini terakhirnya, kita juga nggak tahu ya. Coba, dengan jarinya Bastian. Diurutin. Wah, saya nggak bisa ngobrol sama kakak lagi ya. Ngeri saya. Ngeri, sekarang. DIKirsty. Thirdik. Tidak. Tidak. 해�aminya. D pun. Terima kasih.